Shalom, jumpa kembali. Hari ini kita akan belajar membahas tentang sebuah judul yang sangat menggelitik, menarik buat saudara dan saya, yaitu judulnya adalah Stop Persepuluhanmu dan lakukan dengan belas kasihan seperti yang ada di dalam Matius 25 ayat ke-40. Stop Persepuluhanmu dan lakukan, gantikan dengan belas kasihan seperti yang diajarkan Kristus pada Matius 25 ayat ke-40. Sedara yang dikasih oleh Tuhan, timbul pro dan kontra. Kenapa? Karena ada begitu banyak jemaat di dalam tanda kutip yang sudah sekian lama diajar tentang persepuluhan walaupun menurut saya berita itu diberitakan salah. Kenapa? Karena mereka datang dengan persembahan karena sebagian besar telah mendengar kutbah yang menakutkan. jika engkau tidak mengembalikan persepuluhan uang milik Tuhan, maka Tuhan akan marah dan Tuhan akan mengirimkan belalang pelahap yang akan menghabiskan segala hasil panenmu. sehingga sebagian besar itu pula jemaat datang karena teganan, karena ancaman, karena rasa takut hidupnya tidak diberkati padahal setiap orang hidup butuh berkat untuk menjalankan kehidupan ini. oleh karena itu demi berkat itu tadi banyak jemaat datang tanpa pernah dipedulikan berita ini benar atau berita ini salah. Namun hari ini jujur Tuhan Yesus mengajarkan buat saudara dan saya stop persepuluhanmu tapi bukan berarti tidak datang dengan persembahan tetapi datang dengan persembahan sebagai ungkapan syukur terima kasih kepada Kristus lewat hati yang penuh belas kasihan karena aku sudah dibelas kasihani oleh Tuhan sekarang aku mau menjadi orang yang penuh dengan belas kasihan demi melihat sesamaku yang menghadapi kesulitan yang dikatakan oleh Kristus sesamaku yang paling hina ini maka apa yang aku lakukan sama dengan aku sudah melakukan untuk Kristus saudara saya jujur mengajak kepada saudara untuk membaca Matius 25 mulai ayat 41 sampai dengan 46 kita mau lihat kita mau lihat saudara apa akibatnya jika kita tidak melakukan Matius 25 ayatnya yang ke 40 demikian bunyi firman Tuhan dan ia akan berkata juga kepada mereka yang disebelah kirinya enyahlah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malekat malekatnya sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum ketika aku seorang asing kamu tidak memberi aku tumpangan ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian ketika aku sakit dan dalam penjara kamu tidak melawat aku lalu mereka pun akan menjawab dia katanya Tuhan bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau maka ia akan menjawab mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini kamu tidak melakukannya juga untuk aku hanya huruf besar ini adalah kebalikannya dari Matius 25 ayatnya yang ke 40 ayat 46 dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal jadi siapa orang benar itu yang masuk ke dalam hidup yang kekal adalah saudara dan saya yang dengan hati penuh belas kasihan datang dengan persembahan kepada Kristus untuk membagikan kita punya harta untuk mengembalikan kita punya harta sebagai ungkapan syukur kepada Kristus dan dibagikan kepada orang-orang yang menghadapi kesulitan yang oleh Kristus dikatakan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini kamu sudah melakukan untuk aku hanya huruf besar yaitu untuk Kristus saudara yang dikasih oleh Tuhan sehingga dengan demikian kita tahu bahwa yang benar adalah ketika saya datang dengan persembahan kepada Kristus dan persembahan ini saya bagi-bagikan kepada orang yang menghadapi kesulitan sekarang saya mau ajak kepada saudara mengkoreksi ayat persepuluhan yang lain bukan cuma maliaki pasal 3 ayat 10 seakan-akan alkitab setebal ini ayat persepuluhannya cuma satu padahal ada begitu banyak di dalam alkitab kita yang setebal ini yang bicara tentang persepuluhan sekarang saya mau tunjukkan yang ditulis oleh Musa dengan dituntun oleh Tuhan sendiri karena Tuhan berkata dengan Musa dengan Nabi Musa aku berhadap hadapan muka dengan dia dan aku berkata dengan terus terang sehingga Musa tidak harus mereka-reka oleh karena Musa diutus oleh Tuhan menulis secara langsung hukum Taurat salah satunya persepuluhan ulangan pasal 26 ayat 12 saudara kita lihat lebih dulu untuk siapa persepuluhan itu diberikan diberikan pada zaman kitab Taurat diberlakukan sedangkan Tuhan bicara dengan Nabi yang lain tidak sama seperti dia bicara kepada Musa yang berhadapan muka secara langsung tetapi kalau Tuhan bicara dengan Nabi yang lain paling-paling lewat mimpi lewat penglihatan sehingga Nabi ini masih harus menafsirkan arti mimpi itu apa sehingga bisa salah tetapi dengan Musa dia berkata terus terang sehingga 100% pasti benar saudara demikian bunyi firmannya ulangan 26 ayat 12 judul bacaannya persembahan persepuluhan tidak pernah diajarkan atau jarang diajarkan di Indonesia demikian bunyi firmannya apabila dalam tahun yang ketiga tahun persembahan persepuluhan engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu maka haruslah engkau memberikannya kepada yang pertama orang lewi orang asing anak yatim dan kepada janda supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang sedara ayat firman Tuhan ini tidak sama dengan malayaki tiga ayat yang sepemuluh kenapa di malayaki tiga ayat ke sepuluh tidak disebutkan siapa yang seharusnya dipelihara lewat persembahan persepuluhan saudara dan saya sehingga seakan-akan jika seorang pendeta berhati bengkok dia bisa ambil semua untuk keluarganya tetapi jika dia adalah hamba Tuhan yang lurus dia akan bagikan seperti pribadi-pribadi yang sudah disebutkan di dalam firman Tuhan kepada Musa dan ditulis di dalam ulangan 26 ayat 12 yaitu kepada orang lewi kepada orang asing kemudian kepada anak yatim dan kepada janda ada empat pribadi yang Tuhan mau pelihara supaya hidup mereka sejahtera karena apa karena Tuhan mengasihi dan membelas kasihani atas mereka sedara namun apa yang terjadi ada begitu banyak janda dan anak yatim yang tidak terpelihara di banyak gereja zaman sekarang tetapi ada begitu banyak keluarga pendeta yang hidupnya berkelimpahan menjadi kaya dan sangat kaya raya hati-hati itu uang milik Tuhan Tuhan ingin saudara bagikan sedangkan ada begitu banyak khutbah yang berkata demi menjawab pertanyaan jemaat Pak pendeta boleh tidak persembahan saya persepuluhan dan lain sebagainya saya bagikan kepada orang-orang yang miskin apa yang mereka dengar apa jawab hampir kebanyakan dalam tanda kutip para pendeta berkata tidak tidak boleh dipersembahkan kemana-mana kenapa karena dimana kamu makan berkat rohani di gereja ini disitu kamu harus bayar padahal yang bertanya itu muncul siap di dalam pikirannya sesungguhnya uang ini disalurkan untuk siapa tetapi yang jelas kami melihat ada begitu banyak pendeta dan hamba Tuhan bersama keluarga hidupnya menjadi kaya bahkan semakin kaya raya sedangkan di tengah peribadatan kami kami melihat ada begitu banyak janda dan anak yatim yang tidak terurus saudara hati-hati lewat firman Tuhan ini berarti Matius 25 40 saudara malah diperintahkan bagikan berkat saudara baik persepuluhan baik perucapan syukur kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini engkau sudah melakukan terhadap aku hanya huruf besar dengan arti kata lain Yesus ketua Tuhan bicara dan perintahkan saudara persembahan mu boleh kau bagikan kepada siapa-siapa yang tak tunjuk berarti engkau sudah lakukan kepada aku boleh dibagikan saudara apa akibatnya bagi seorang pendeta seorang gembala sidang seorang hamba Tuhan yang terima persepuluhan hanya dinikmati dengan keluarganya tanpa memperhatikan orang asing janda dan anak yatim saudara tadi kita buka ulangan pasal 26 sebagai penutup khutbah saya sekarang kita buka ulangan 27 masih dalam kaitannya hukum Torah yang ditulis oleh Musa lewat tuntunan Tuhan sendiri pasti benar tidak bisa salah kita buka ulangan pasal 27 ayat 19 diulangan 26 ayat 12 tadi Tuhan ingin pelihara orang lewi orang asing anak yatim dan janda sekarang kita lihat apa akibatnya jika orang ini tidak angkau urus ulangan 27 ayat 19 demikian bunyi firmannya terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing anak yatim dan janda dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin saudara mengerikan sekali ketika Tuhan berkata orang yang tidak mengurus atau orang yang justru memperkosa haknya orang asing haknya anak yatim dan janda yang seharusnya itu milik mereka tetapi mereka milik mereka engkau perkosa engkau rampas maka Tuhan perintahkan semua bangsa harus berkata amin lewat video ini saya mengajak yang pertama jemaat stop persepuluhanmu dan berikanlah persembahanmu kepada Kristus lewat hati yang penuh ucapan syukur hati yang penuh belas kasihan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini engkau sudah lakukan untuk aku hanya huruf besar untuk Kristus yang kedua mengajak kepada saudara-saudara sahabat kekasih saya yang melayani di ladang yang sama para hamba-hamba Tuhan yang mungkin karena engkau belum pernah mendengar kebenaran firman ini engkau bertindak salah sekarang bertobat kembalikan milik orang asing milik janda milik yatim piatu bagikan kepada mereka engkau dan keluargamu akan diselamatkan shalom Tuhan Yesus memberkati amin selamat menikmati